Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Aceh, Diyah RT Idawati, mengatakan menanamkan jiwa wirausaha pada pemuda harus dimulai sejak dini. Dengan demikian, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang kreatif dan mandiri dengan jiwa kewirausahaan yang kuat. Hal itu disampaikan Diyah dalam acara penyerahan penghargaan kepada pemenang kompetisi video ide bisnis milenial yang diselenggarakan oleh Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau Iwapi Aceh di Hotel Hermes Palace, Senin 4 Januari 2021. Yang mengatakan, 90 persen perekonomian di Indonesia ditopang oleh ekonomi kerakyatan atau usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Hal itu menunjukkan bahwa UMKM memiliki kontribusi besar dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia termasuk Aceh. Dengan peranan besar tersebut, kata Diyah, sudah seharusnya masyarakat Indonesia khususnya Aceh memberikan sumbang sih dengan lebih mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Sehingga, 90 persen tersebut benar-benar kuat dalam menyokong perekonomian nasional terutama di Aceh. Ia menyebutkan, pemerintah maupun gubernur Aceh juga terus mendorong agar kewirausahaan, terutama ekonomi kerakyatan di Aceh, tetap kuat. Berbagai upaya telah dilakukan. Salah satu, Aceh berdikari 1 dan 2 yang telah dilaksanakan pada tahun lalu. Oleh sebab itu, Diyah mengapresiasi langkah Iwapi Aceh yang begitu aktif mendorong generasi muda untuk tampil berani sebagai penggerak dunia usaha. Salah satunya melalui kompetisi video ide bisnis milenial tersebut. Sementara itu, Ketua Umum Iwapi Aceh, Rossi Melia mengatakan, kompetisi bertujuan untuk memberikan ruang bagi milenial untuk mengembangkan ide kreatif dan inovatif dalam memaksimalkan potensi ide bisnis yang mereka miliki melalui media sosial yang dikemas dalam bentuk video pendek.